Dan khawatir, kalau cantik, tingkat sama jelek, berarti yang jelek tambah bagus, yang cantik tambah jelek, enggak. Sama-sama tambah cantik, ketambahkan ke makin mirip, gitu, dan kadang-kadang sampai pada tingkat bisa saling mengerti tanpa bicara. Bisa bicara tanpa kata. Setelah suatu hari, suami pergi Jumatang, handphonenya ditinggal di rumah, direcasi, isi ulang baterainya. Istrinya, saat suaminya sedang Jumatang, tiba-tiba kepingin bakso, lalu dia meng-sms suaminya. Mas, nanti kalau pulang, tolong beli bakso ya, dua buang pus, mumpung anak-anak belum pulang, makan bakso siang-siang berdua kayaknya enak. Suaminya, mbak Dasalam, tolong Jumat, dikira belum selesai, sudah mempikir bakso. Kayaknya enak makan berdua bakso sama istri. Beli ahli nanti, lalu beli, pulang ke rumah. Kata si, alhamdulillah, kebiasa tadi aku peset dibeli di bakso, jadi dia bisa makan bakso terkeluar. Peset gimana? Ya kan tadi aku nge-sms. Sms di mana? Ya di handphone. Aku kan enggak bawa handphone. Bapak ini bisa beli bakso. Ketika kita bisa selesai, nyambung. Bisa bicara tanpa kata, mengerti tanpa bicara. Peringkangnya sudah seperti itu, bapak-bapak, ibu-ibu? Sudah seperti itu belum? Nah, berarti harus lengkapi. Karena ini salah satu makna, sakit. Sampai terakhir sakitnya itu artinya lintap, makin tubihah. Tetap dengan dia ada dan ketika saling menitip kepada Allah. Jadi, yang pikiran itu tetap ketika bersama maupun berpisah. Ada rumah tangga yang hanya tetap kalau bersama. Begitu lima menit berpisah, sudah bertubi-tubi. Motornya dipasang GPS gitu ya. Terus kamu lagi ngapain di mana sama siapa gitu ya. Terus dipantau gitu. Tapi itu mending. Ada yang tertariknya kalau pas pisah. Itu lebih pahala. Jadi kata si istri, untung gak ada bapaknya anak-anak gitu. Yang soal juga, untung gak ada si mamah. Ini belum ada makna il-te-kata. Lintap ma'inubiha, tentang ketika bersama dengan ketaatan kepada Allah, tentang ketika berpisah, karena saling menitipkan kepada Allah. Ini sama-sama keadungannya. Jadi itu misalnya sakinah. Baru sakinah ya, Pak. Belum wabah, belum rahmat. Lain kali lagi bahas, insya Allah. Jadi ada indikator di dalam setiap hari hidup kita yang bisa kita raba. Apakah dia menunjukkan kita berada dalam keberkahan atau tidak. Risky juga begitu. Membandingkan dengan tetangga misalnya. Ya Allah, tetangga saya, kerjaannya tukang sampah. Gitu ya. Tetapi ketika kemudian mereka makan bersama, tampak akrabnya, tampak pesranya. Setiap hari ada mangel terdengar, bisa langsung popak, serumah pergi ke masjid, jalan sama-sama, canda-candaan. Ya Allah, tetangga saya yang tukang sampah. Gitu ya. Senyumnya lebar kemana-mana. Tiap tahun bisa berkurban. Semacam ini, kita akan mengatakan itu masjid-masjidnya mereka. Saya, kasur empuk bikin gak bisa sholat malam. Mobil mewah bikin gak bisa mampir masjid tepat waktu. Apalagi, make up mahal bikin gak mau cepat-cepat ambil wudhu ketika total. Terus seperti, ini kan penanda gitu ya. Ini kan penanda yang kita bisa raba, yang kemudian memakai prinsipnya Nabi SAW, istakti kalutak, mintalah fatwa kepada hatimu. Kebaikan itu adalah apa-apa yang hatimu kenterang. Padahanya, meskipun orang-orang mengatakan dengan penentang, ada keburukan itu adalah hatimu yang gelisah padahanya, meskipun semua orang membenarkan. Jadi, ada titik semacam itu untuk kita terus mencermin dan mengevaluasi diri. Masya Allah, itu berkah. Masya Allah, itu berkah. Masya Allah, itu berkah. Saya masih belum, saya masih belum, saya masih belum. Nah, perasaan masih belum ini lebih penting daripada perasaan-perasaan, udah, saya sudah berkah. Saya itu orang paling berkah sedunia. Nah, begitu ini lebih berbahaya daripada, daripada segala sesuatu yang menjadi penanda ketidakberkahan yang lain. Jadi, kita bisa perabat, kita bisa melihat, kita bisa membandingkan dengan sesama, kita bisa kemudian mengevaluasi dan berumah sabah dengan segala sesuatu dalam ibu kita. Apakah di sana ada berkah? Luar biasa, ini dapat beberapa pertanyaan. Keliatannya sih nggak bisa dibacain semuanya, karena SMS juga. Jadi, saya coba sampaikan dulu, mungkin saya pilih dua pertanyaan dulu. Semoga nanti bisa dilanjutkan kalau masih ada waktu. Kalau nggak, nanti saya coba hubungi masalah ini setelah ini. Yang pertama, Ustaz, ada pertanyaan begini. Bagaimana konsep perceraian tasrihun filipsan yang disebut dalam Al-Baqarah 229 seperti Zainab dan Zaid R.A. Dan yang kedua, bagaimana cara mengikapi suatu amanah yang ditawarkan di dunia kerja. Karena prinsip Islam tidak meminta amanah, tapi di dunia kerja, inisiatif selalu jadi ukuran. Yang pertama, disebut perpisahan tasrihun filipsan. Satu, kalau diingatkan karena Allah SWT. Jadi, ada salah satu pihak, atau boleh jadi dua bulan pihak, merasa bahwa berpisah akan menjadi kebaikan yang lebih besar daripada terus-menerus dipaksakan bersama. Ada keadaan-keadaan di mana memang berpisah bagi dua orang ini lebih baik secara masalahat, dipertimbangkan secara objektif, lebih baik daripada kalau dipaksakan terus bersama. Sementara ada masalah yang menggajar di antara keduanya. Lalu perpisahan itu satu, diniarkan karena Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanggung jawaban atas perkara-perkara yang menjadi tanggungan masing-masing tetap berjalan. Contoh, bagi suami, maka masih menjadi kewajiban bagi suami untuk kemudian menangkahi anak-anak dari istrinya itu sampai kertas nantinya. Harta bahkan meskipun anak itu berada bersama istrinya, tidak bersama dia. Berada bersama bekas istrinya, tidak bersama dengan dia. Lalu suami juga masih punya tugas untuk menyediakan tempat tinggal bagi istri, terlebih kalau dia membawa anak-anak kita itu, bagi bekas istri, terlebih kalau dia membawa anak-anaknya, sampai nantinya ada lelaki lain yang telah menangkuh dia. Jadi kalau cerai itu di Islam, kayaknya lelaki-elakinya rugi berlipat-lipat tinggal. Berat konsekuensi itu. Kemudian istri, istri misalnya masih punya tanggungan penyusui sampai kertas, meskipun pengadilan memutuskan hak untuk memelihara anak itu kepada bapaknya. Sang istri juga masih punya kewajiban untuk menerangkan kebaikan-kebaikan pengajaran-pengajaran Adam kepada anaknya. Misalnya, ini tetap berjalan. Itu tanda tasri pembeisan. Yang ketiga, disebut tasri pembeisan kalau masing-masing tidak saling mengubar air dan kejelekan, mantan pasangan. Terlarang sama sekali untuk kemudian mengubar-ubar air, mantan pasangan. Apalagi ditulis di Twitter, ditulis di Facebook, gitu ya. Dipublish mana-mana. Enggak boleh. Itu bagian dari menjaga tasri pembeisan adalah menjaga semua airnya. Kemudian yang keempat, tetap menyambung hubungan kekeluargaan dengan keluarganya, mantan pasangan. Menjaga hubungan baik itu tidak memutuskannya. Yang kelima, memahami hak-hak anak dengan sepenuh perhatian, sempurna dia nanti ditunaikan, meskipun dalam keadaan berpisah, dan bahwasannya ada mantan suami, ada mantan istri, tapi tidak ada mantan ibu, tidak ada mantan bapak, tidak ada mantan anak. Jadi mantan suami, mantan istri ada karena percayaan ibu, tapi mantan ibu gak ada. Mantan bapak juga gak ada. Mantan anak, apalagi itu, juga gak ada. Itu yang harus dipahami. Ini yang diselesaikan seri yang membebiasa. Jadi memang, Islam memberikan satu jalan keluar pada keadaan yang memang secara tabian, kemanusiaan dimungkinkan ada dua orang yang kalau disatukan malah saling menyakiti. Ada dua orang yang kalau kemudian dekat malah saling tetap lini. Tetapi kalau mereka berpisah, justru menjadi kebaikan bagi diri mempunyai kemanusiaan. Yang kedua adalah pertanyaan tentang amanah di dunia kerja. Inisiatif itu bagian dari amanah ketika kita dulu diberikan, diberikan amanah dalam pekerjaan itu, termasuk memberikan inisiatif, usul, punya ide, menyampaikan gagasan, itu sebuah hal yang harus kita lakukan. Sahabat dulu saat bersifatkan memberikan gagasan, ide, kepada Nabi SAW, satu-satunya yang membuat mereka terbatasi hanya tanya kepada Nabi, ya Nabi, ini wakil atau pendapat. Jadi tidak kemudian, sebenarnya, saya sih punya ide kemarin. tapi kan job deskripsi kita cuma begini. Gak usah ada-ada yang kasih ide, nanti malah repot. Enggak, itu bukan etos seorang muslim. Etos seorang muslim kalau dia mampu memberikan gagasan yang terbaik, gagasan itu yang diberikan. Ada seorang sahabat melihat Rasulullah menggunakan aksioma perang klasik. Di badan, ketika bersiap, itu Nabi naik ke atas sebuah bukit. Bersama pasukan. Ini aksioma perang klasiknya kan begitu. Kalau mau menang di perang terbuka begitu, ambil posisi lebih tinggi dulu. Ini lebih memudahkan, menyerang, dan mengorganis pasukan. Tapi ada sahabat yang tanya, Ya Rasulullah, ini wakil, pendapatku. Kata Nabi, pendapat saya. Oh, kalau pendapatku, Ya Rasulullah, boleh saya usul. Silahkan. Sahabat ini, Habba bin Al-Bungdir, Radiyallahu Anhu, kemudian mengusulkan. Karena di badan ini, Ya Rasulullah, ada empat sumur. Di badan ini, ada empat sumur. Sumur paling depan, sumur kedua, sumur ketiga, sumur keempat. Mari kita bikin strategi untuk menghancurkan moral orang Qurais sebelum mereka berhadapan fisik dengan kita. Caranya, sumur pertama itu, ditibun. Sumur paling depan itu, dikeringkan. Sumur kedua, juga ditibun. Dikeringkan. Sumur ketiga, itu, dikerup, diambil airnya, disisakan sedikit. Kemudian, sumur keempat, dinaikkan permukaan dinding sekitarnya. Kemudian, diisi dengan air dari sumur ketiga. Lalu, di depan sumur keempat ini, dibuat, barikade pendek dari pasir. Ini yang diusulkan oleh Habak. Kenapa? Kata Habak, nanti kalau pasukan kuasnya datang dari Bukang, kebanyakan di antara mereka pasti sudah kehabisan bekal air. Mereka pasti tahu, mereka akan mengambil air di sumurnya badan ini. Kalau ketemu sumur pertama, ternyata sudah kita timbul, mereka akan lemas. Ya, minimal kecewa. Lalu, mereka masih punya harapan ke sumur kedua. Jalan ke sumur kedua, begitu sampai ke sumur kedua, ternyata dibutuh tiga, mereka akan kemudian makin lama setiap. Lalu, kemudian, hanya sebagian dari mereka yang akan kemudian bergerak ke sumur ketiga. Tapi, begitu sebagian ke sini sampai ke sumur ketiga, ketemu air kesimpul sedikit, mereka akan sepenuh banget, lalu kemudian akan rebutan air itu. inilah yang kemudian diatur oleh hamba bin al-Kundir tentang pasukan Qurais, dan kejadiannya benar, pasukan Qurais itu rebutan air di sumur ketiga, tepat saat mereka rebutan air di sumur ketiga itu, pasukan Nabi sesalam bergerak dan bertakbir, dan meneriakan nama Allah s.w.t. itu sudah buncang dulu secara sitis pasukan Qurais. Jadi, usul yang brilian semacam ini gak boleh ditahan. Bahkan, sahabat yang punya usul brilian ini yang diakhalkan cuma satu. Kalau gak sesuai wahyu, makanya tanya dulu, ini wahyu atau kenapa-kenapa ya Rasulullah? Jadi, kalau di kantor ada pembahasan, tanya, ini berdasarkan wahyu gitu ya? Maksudnya, nama bosnya Pak Wahyu gitu. Atau, kemudian hanya usul pribadi semacam. Saya punya gagasan yang lebih baik. Begini, begini, begini. Ini bagian dari etos Islam. Jadi, jangan kemudian mengegap etos Islam itu selalu pasif, etos Islam itu selalu dijem, etos Islam itu mudah, yang penting kita enggak. Ada yang lain, korupsi, yang penting kita enggak. Ada yang lain, ngai kapal sama-sama, yang lain, melubangi kapal buat nyari air, kita bilang, yang penting kita enggak. yang tetap aja meskipun, yang penting kita enggak, tetap igur, kendelan. Bukan etos Islam, bukan yang semacam. Etos Islam adalah kepedulian, etos Islam adalah inisiatif, dan etos Islam adalah berani menangguh amanah itu. Bahwa ada keadaan, jangan mencari-cari amanah, karena berambisi. Yang dilarang adalah ambisi terhadap pendudukan dan kehormatan dari amanah tersebut. Jadi, yang dilarang bukan memikul amanahnya. maka Yusuf AS mengajukan diri, karena dia tahu yang dikaruniai Allah ilmu untuk mengatasi krisis itu cuma dia. Kalau dia dikaruniai ilmu, kok tidak mengembirkan jawab? Justru dia melanggar amanah ilmu tersebut. Maka dia mengatakan, kalau saya juga jadi penasehat, enggak optimal kerja saya, angkat saya dari benda halal negara, saya akan tangan di krisis ini dengan ilmu yang dikaruniakan Allah kepada saya. Jadi, ini salah. Perbiasaan penjelasannya pendatai dan semoga menjawab kedua pertanyaan ini. Waktunya hampir habis, cuma saya coba beri waktu satu pertanyaan nanti. Terakhir, dan karena SMS-nya sudah luar biasa banyak, jadi saya membacakan satu lagi dari SMS. SMS bagaimana mensiasati istilah yang populer, rumput tetangga lebih hijau. Saya rasa ini cukup nyambung dengan konsep keberkahan hidup. Iya, rumput tetangga lebih hijau dan selalu hijau soalnya terbuat dari plastik. Segerhana saja. Jadi, kata awal jawa hidup itu wang sinawang. Sawang sinawang itu artinya kita hanya saling melihat dan menganggap apa yang terlihat di sana lebih nyaman, lebih enak. Itu digambarkan dengan baik pada satu orang terdampar di sebuah pulau kecil, satu orang berada di atas sebuah perahu kecil yang orang terdampar di pulau bilangnya wih, kapal! Karena dia sudah lama menunggu-nunggu orang tolongin dia yang terdampar di sini. Orang yang naik kapal kecil itu perahu kecil, wih, tetap udah rata! Karena dia sudah berhari-hari terombang-ambil di lautan gak jelas kayak siapa? Light of P ceritanya begitu. Jadi, yang sini memandang dia sebagai lebih enak karena ada kapalnya gitu ya. Sementara yang di sini memandang itu lebih enak karena ada darapan. kita akan selalu begitu kalau tidak di dalam hati kita ditanamkan sifat panahan. Kalau tidak di dalam hati kita ini dikarniakan oleh Allah SWT sifat ridha. Maka ada satu kalimat yang sangat agung dari para salafus salih kata mereka jadilah jadilah engkau orang yang ridha kepada pembagiannya Allah. Gak ganteng kayak Yusuf gak apa-apa. Ridha pada pembagiannya Allah SWT soalnya saya tahu kalau saya segarkan Yusuf pasti saya tidak bisa seperti Yusuf. Gak kuat jadi memahami kisah Yusuf tadi termasuk di antaranya tadi bercermin. Oh ya Allah enaknya jadi Yusuf datang banget. Kan kita gak mikirin masuk penjaranya masuk sumurnya gitu. Jadi setiap al-gunu bil-gunu semua karunia Allah itu mengandung ujian semua ujian Allah itu mengandung karunia. Pasti begitu. Jadi yang pertama ridha dengan pembagian Allah maka kita ini akan menjadi orang yang paling paling kaya. Masya Allah dan memang kadang-kadang tadi kalaupun rumput tetangga lebih hijau yakinlah risiko kita belum tentu rumput yang di rumah kita. Boleh jadi risiko kita bukan rumput tapi nasi sayur lau buah rumput itu bukan rezeki kita meskipun di rumah itu rumput tetangga itu juga belum tentu isinya tetangga meskipun di rumah sangat mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala maka ridha lah dengan pembagian Allah sudah punya istri yaitu istri kita yang kita bayangkan untuk dicintai diperjuangkan untuk dicintai tidak dengan membanding-bandingkannya dengan orang lain karena kita membandingkan itu pasti gak adil orang lain yang dilihat baiknya istri kita yang dilihat jeleknya karena tiap hari kita berjumpa ya tinggal bagaimana kemudian kita mengkondisikan supaya saling berbaik diri saling membaikkan diri lalu ridha masya Allah kalau sudah ridha jadilah kita yang paling kaya mobil kita itu yang paling bagus masya Allah aku akus ridha dengan kebahagiaan Allah sedemikian itu yang kedua ridha pada ketetapan Allah engkau akan menjadi yang paling bahagia kalau ridha pada kebahagiaan menjadikan kita paling kaya ridha pada ketetapan menjadikan kita yang paling bahagia orang Jawa lebih utup dalam soal itu karena orang Jawa itu untungnya dan ini menular kepada orang Indonesia mohon maaf agak rasis jadi orang Indonesia ini salah satu warga masyarakat bumi yang paling bahagia saya waktu gempa juga ngantar donatur dari Qatar sama Kuwait menyampaikan amanah bantuan ke daerah-daerah yang terkena gempa mereka mengatakan ayo di musibah enggak ada musibah di sini ayo di balak enggak ada balak di sini kenapa sifat ini nah kami pasang yang dengan bantuan disambut dengan disewakan tenda ada sound system anak-anak berlarian senyum-senyum ketawa-ketawa musibahnya itu dimana dia membayangkan kalau orang katal terkena musibah seperti yang kalian alami gitu ya itu nangisnya mengerikan sampai mengatakan begitu karena senyumnya dimana untungnya dimana mana ada yang sudah kena musibah Allah untungnya cuma rumah yang abro masjid semuanya untung ini rida dengan ketatakannya Allah subhanamu buat tangan kalau saya membayangkan ini saya suka jadi di dalam ada muridnya Imam Syafi'i namanya Imam Rabi Al-Muzari maaf Imam Al-Muzari bukan Imam Rabi kalau Imam Rabi itu Imam Al-Muzari muridnya Imam Syafi'i ini lagi ngajar di masjid Amro bin Az-Kairo lagi ngajar begini jamaahnya banyak tiba-tiba ada orang datang itu bawa debu sama kotoran sewada ditumpahin ke kepala dan sebagainya bro orang-orang sudah memukul dia bilang jangan masya Allah kalian tidak tahu ini orang yang layak dapat api neraka kok cuma sama Allah dikasih debu sama kotoran Alhamdulillah untungnya itu kan dihinakan di depan umum luar biasa ya lagi ngajar di masjid dituahin kotoran sama debu tetapi apa yang dikatakan ya Allah saya lebih kenal diri saya saya ini layak dapat api neraka kalau api neraka ini kau ganti dengan debu dan kotoran ini saya ridho ya Allah berhidup luar biasa sikap-sikap yang semacam ini terakhir ridho lah dengan hukum-hukum Allah aturan-aturan Allah akan menjadikan yang paling tertata hidup paling terus hidup paling paling nikmat sesuai dengan yang diberiskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi Bapak Ibu berhidup keberkahan tadi diantaranya dengan melihat pada diri kita ada begitu banyak nikmat untuk disyukur bahwa rumput tetangga yang lebih hijau itu hanya dua hal yang boleh kita anggap lebih hijau satu orang berilmu yang mengamalkan ilmunya dua orang berharta yang kemudian menghabis-habiskan hartanya di dalam Allah subhanahu wa ta'ala itu yang patut kita anggap lebih hijau daripada kita yang selain itu biasa yang selain itu biasa ini yang menjadi prinsip kita kata Pak Harto ojo kubunan ojo kakitan ojo tumen jangan mudah takjub jangan mudah terkejut dan jangan merasa menempuh dana itu sih terima kasih Alhamdulillah kita sudah menjalankan sesi ini yang luar biasa banyak banget pelajaran yang saya ambil semoga Bapak-Bapak Ibu juga dapat mengambil banyak manfaat dari sesi ini saya mohon izin minta kesediaan Ustaz Salim untuk melutup sesini dengan pembacaan doa mungkin singkat satu doa guru saya Allah yang lebih diijabah yang bilang amin tapi mudah-mudahan kita semua hari ini diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala diberikan kehidupan yang berkah di setiap sisinya diberikan kebaikan-kebaikan yang luas dan bermanfaat bagi sesama dikatakan kita ini pahala yang tidak putus sampai hari kiamat melalui jariah dari amal-amal kita melalui anak-anak salah yang doakan kita dan juga melalui ilmu manfaat yang terus kita tebarkan kepada sesama a'udhu Allah minashaytanirrajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alami hamdan shakirin hamdan na'imi hamdan yuafini amam wa yidakir mazidah ya rabbana laka lhamdu kama yadbagi ljaladi wajib wa adhimi sultan rabbana la tuzik kulubana ba'da idhadaytana wahab lana minlanum karahban innaka antar wahhab rabbana firlana wa liikhwanina alladhina sabakuna bil'iman walaka ja'al fi kulubina ghillan in ladhi ha'aman rabbana innaka rahim rabbana firlana wa liwalidina warham kama rabbawna sikara warham kama rabbawna sikara warham kama rabbawna sikara rabbana wa rakhna akhusan wa illa tak firlana wa tarham lana lanakunan nadal tasirin allahumma asulihlana dhinana alladhi huwa mishmatu amrinan wa asulihlana dhyana alladhi biha ma'asyuna wa asulihlana afiratana alladhi ilayha ma'aduna yada al-jala 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 wa Allahumma inna s'aluka salamatan bidhi waafiatak pil jasad wa barakatak pil riski wa ziyadatak pil ilmi wa tawbatan qabla al-ma'ut wa rahmatan inda al-ma'ut wa maqratan ba'da al-ma'ut Allahumma hawin alayya fi sakrati al-ma'ut wa tajata minal nari wa abba inda al-isab Rabbana haplana min aswajina wa durriyatina kurrata ahlu waja'ala lilmuktaqina imama Rabbana haplana billadumka durriyana tiyibah Rabbana wa tafabal du'a Rabbana jjalna muqimin as-salah wa fin durriyatina Rabbana atina biddunya hasana wa fina'atirati hasana wa fina'adabanna wa fina'atirati hasana wa fina'atirati hasana wa zikun wa salamin ala lumi salinu wa lhafudillahi rabbil alimu Amin Amin ya robelan amin